bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wajab baru hadir kembali berbagi ilmu dan pengetahuan semua untuk video kali ini tentang blender tentang pisau blender yang bocor dan ini sudah ada pisau atau mounting blender buat bumbu ya ini yang modelnya dari atas seperti ini dan pisau ini bisa buat miako lama yang berat karet berat besar dan juga bisa dipakai ke merek-merek yang Cina untuk kendala ini bocor ya teman-teman jadi ini punya orang punya bapak siapa ya lupa dari bekas ini kemarin yang jauh-jauh kemarin sekalian bawa ini jadi disini saya akan langsung bongkar jadi langsung saya kasih tau caranya ya nah kita langsung cobot aja untuk pisaunya nanti ini akan dicuci dulu biar bersih dan sekalian ini ini gearnya udah rusak ya pak ini nanti akan saya ganti juga karena ini udah gak bisa dipakai jadi ini saya buang dan kemudian yang kita butuhkan disini adalah bearing tipe 688Z 2 biji dan juga busing busing kipas angin yang baru yang model gentong kayak gini ya seperti ini jadi disini saya akan langsung bongkar ininya kita akan copot bagian ininya kita akan mau di bearing ini kemudian disini saya akan langsung copot aja ya ini kamera saya deketin sini biar keliatan cara membukanya nah untuk model seperti ini ini kan masih ngunci ya besinya ini masih tertanam jadi ini gak bisa kita getok jadi yang pertama dilakukan ini kita buka dulu nah seperti ini kita congkel-congkel dulu biar besinya itu kelihatan aduh ini agak keras harus hati-hati ya teman-teman buat teman-teman yang suka pakai blender atau buat para pedagang semua ibu-ibu di rumah ini bisa dipraktekin di rumah ya kalau punya mounting bisa blender seperti ini nah disitu kan udah kelihatan besi-besinya kemudian langsung kita getok kita pakai besi ukuran 12 mili ini kita kemudian getok pelan-pelan ya sampai dia benar-benar keluar nah kalau belum mau jangan dipaksa berarti ininya masih kurang teman-teman ini kudu copot ini karena ini masih tertanam nih bagian besinya teman-teman maaf tadi ada yang telepon saya lupa nggak matiin itunya ini ini punya ini harus dicopot dulu nih nah jika sudah kelihatan gini kita coba gunakan tang nah kita siapin tang untuk gigit ininya ya biar lebih keluar intinya biar ini kelihatan besinya ya biar dia bisa keluar di getok karena kalau nggak diginiin kalau dipaksa jebol pecah ya nah seperti ini nih kalau udah kelihatan besinya nih ini coba kita getok lagi nah ternyata masih belum mau jadi harus bener-bener kebuka nih kuncinya jadi harus hati-hati ya nah seperti ini coba kita pukul lagi nah kayak gini teman-teman tuh baru ini kebuka kemudian ininya kita bisa rapiin pakai tang membuang sisa-sisa plastiknya nih ini sampai bersih karena kalau nggak dibuang ini nanti ganggu gearnya kalau punya teman-teman sudah nggak ada nggak ketanem bisa langsung dicopot itu ya karena beda-beda setiap ininya nah seperti ini teman-teman hasilnya nih nah kemudian disini ini busing dipasangin itu satu ini saya akan potong jadi dua bagian nah untuk selanjutnya nih busingnya sudah saya potong jadi dua ya ini harus rata ya teman-teman ini tipe gentong ini udah saya cuci juga kemudian kemudian langkah pertama kita masukkan busingnya ini dari atas ya untuk bagian bagian yang ini 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 dari bawah masukinnya kemudian kita getol sebisa mungkin posisinya harus lurus teman-teman busingnya ini jangan sampai miring seperti ini ya jadi ini kita bisa lurusin ini pakai obeng ini jangan kalau ada ini pakai as nih oke disini saya lurusin pakai ini nah ini pakai metabor dia jangan sampai miring ini harus lurus teman-teman ini harus lurus posisikan harus lurus dulu nah ini kan udah kemudian ini kita tambahin lem nih teman-teman ini wajib tambahin lem nah disini saya pakai lem besi kemudian kita lem bagian atasnya nih muter nah seperti ini ini tunggu kering dulu nih ya teman-teman kita bisa gunakan kita bisa gunakan lamp nih buat ngeringin lemnya untuk bagian selanjutnya ini kita pasang bearingnya nih seperti ini seperti ini kelihatan gak nih teman-teman ini saya kasih taruh atas dulu kemudian saya getok ini harus pas di tengah nah seperti ini nah seperti ini ini harus mentok sininya ya kemudian tambahin lagi bearingnya kita butuh ini 2 biji ini untuk bearing tipe 688 ini pas banget teman-teman nah ini kan udah pas tuh lubangnya nih pas banget diameternya juga sama dia ukuran 8mm ini untuk asnya disini saya akan amplas nah disini saya pakai minyak dulu kemudian kita amplas teman-teman ini fungsinya biar masuknya gak kesusahan ya karena biasanya ini pasti kita ngepasin dulu kita coba ini kan masih rada miring ini harus bener-bener pas di tengah ini udah pas di tengah ya teman-teman ini harus kita getok lagi nah disini saya gunakan pipa ini bekas pipa kompor ya jadi ini buat neken biar ke dalam bearingnya nah seperti ini jadi dia masuk di dalam jadi untuk kalau masih seret kayak gini gak masalah teman-teman karena nanti kalau ini kita putrin pakai mesin itu udah langsung duduk ini seperti ini nah ini juga sudah ini kan masih jauh loh jaraknya jadi kita manfaatin busing yang tadi separohnya kita potong untuk menambahin ringnya nah jadinya seperti ini ini pas banget jadinya teman-teman kita bisa getok lagi pakai pipa ini biar masuk biar pas nah jadi atasnya nih busing bawahnya busing jadi bearingnya di dalam itu gak bakalan kena air nah kemudian disini kita bisa taburin disini serbuk pasir atau serbuk rokok bisa punya disini kita harus taburin terus kita lemesi biar gak biar rapet gitu temen-temen oke disini saya pakai serbuk ini seperti tepung ini seperti tepung tapi ini bukan tepung ya ini bahan yang buat dempul jadi di pinggirannya ini ratain ini harus rata di pinggirnya temen-temen nah seperti ini nah seperti ini kemudian kita lapik ini biar cepat kering nah ini udah rapet banget ini kalau masih kurang ya tambahin lagi gitu temen-temen ini lebih tebel ini lebih bagus jadi pemakaian ini lebih awet ya bisa bertahan sampai 5 bulan dibandingkan dengan mounting- mounting yang baru sekarang itu paling seminggu itu abis bocor lagi ya karena saya tahu itu dari pelanggan pelanggan yang hilang makanya kalau yang udah tahu bisa diganti bearing mesti minta diganti bearing jadi rumahnya ini rumahnya itu cuma satu jadi yang kita ganti tuh ininya terus bearing sama busingnya gitu jadi gak perlu beli mounting lagi kita kasih lem lagi emang ini kelihatan ribet amat bang tapi ini hasilnya kan bagus apalagi buat para berdagang sehari ya apa tiap hari makainya blender ini juga sudah seperti ini kemudian kita copot karena kan ini udah pas pas lempotnya ini harus hati-hati ya nah jadi ini udah pas nih temen-temen kemudian di bagian depannya kasih lem lagi ini wajib dikasih lem karena kan ini di bagian air kita bisa amplas sedikit amplas amplas sedikit jadi mau di bearing itu bisa buat kipa apa mounting blender itu bisa yang kayak konten saya dan kadang saya bingung itu orang gak tau ya karena belum pernah pakai jadi banyak yang komen negatif juga ya gak apa-apa ya namanya belum pernah nyoba nah disini kita tambahin lagi ini sampai dia kuat ini 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 kan udah buru ini kan punya orang jadikan saya cuci dulu ini kan tinggal pasang doang ini saya cuci dulu temen-temen biar bersih semua gantuk pisaunya ini sudah saya cuci ini ya pak ini kemudian saya lap ini pisaunya bersih banget temen-temen jadi nanti ini saya akan coba pakai air juga temen-temen jadi gak cuma tutorialnya aja tapi sekalian coba ini jadi ini saya akan bersihin dulu jadi nanti kalau ini udah jadi tinggal saya kirim ya kalau gantuk pisaunya bapaknya kan ini minta biar lebih tajem jadi ini saya akan tajemin dulu dengan gerinda nantuk pisaunya ini udah saya tajemin nih pak ini pisaunya dia kan ada dua nih satu mantep banget kalau ini kan dia di bagian buat ngatur sisa-sisa itu biar kena semua yang ini ya jadi disini saya pakai ring satu aja ini bagian paling atas kemudian ini saya pakai minyak ini kasih minyak dulu ya biar lebih lancar nah bagian dalamnya juga sama kasih minyak ini yang tadi kita bikin tuh jadi di atas ini busing dan di bawah ini busing jadi berinya itu benar-benar di dalam jadi ini cara terbaru juga nih ini kita tinggal masukin nah sampai dia benar-benar masuk ini udah masukkan kalau ini kan masih seret ini gak masalah temen-temen nanti kalau kita puterin pakai mesinnya itu akan duduk gitu jadi semuanya jadi bagus ini kita gak perlu tambahan ring ya karena ini udah pas banget jaraknya jadi berhubung ini udah hancur jadi saya akan ganti yang baru oke oke kemudian saya siapin nih oke kemudian saya siapin nih gear blender yang derat besar ini ya untuk miyako nah kita tinggal pasang nah ini seperti ini ini kan masih ngunci ini getok lagi nih jadi ini harus dipegangin pakai kain nah seperti ini jadi biar ada lancar nah ini udah ada lancar kemudian kita pasang kita coba langsung pakai mesinnya temen-temen di sini saya akan tinggin dulu ya kamera untuk mesinnya nih saya pakai miyako ini mesinnya maaf ya nira ada kotor mesinnya dan saya siapin kabel coloknya ini kabel colokan sudah saya siapin bismillahirrahmanirrahim ini langsung dicoba ya temen-temen untuk mesinnya ini hidup ini kamera biar makin kelihatan ini malah gak kelihatan ini harus jauh jauh nih ini harus jauh jauh nih kita coba ini kan masih agak seret berarti ini kan kekencangan jadi gak usah bingung nih temen-temen ini kita tinggal getuk-getuk aja seperti ini biar lancar dia intinya ya ini bener-bener dia sampai lancar kalau udah muter kenceng itu udah pas jadi seperti ini ini belum mau ini masih kenceng apakah ngunci ininya ya oh ininya ngunci nih temen-temen jadi ini harus dikasih ring sininya biar ini gak nempel coba saya cari ringnya dulu nontik ringnya nih seperti ini nih kita coba nah jadi intinya ini biar gerinya ini gak nempel di bosnya ya jadi dia ngambang kita coba lagi bismillahirrahmanirrahim nah nah itu udah muter nih kalau udah muter itu biarin aja temen-temen temen-temen nanti dia akan kenceng jadi berinya itu sama busingnya itu udah akan duduk nah disini kan jadi ini udah 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 ada enteng nih temen-temen jadi kayak gitu caranya jadi ini biar lebih yakin ini saya pakai coba pakai air jadi biar ininya gak panas jadi karena ini kan pengepasan kalau pengepasan businya ini seperti ini ini berarti ini harus kenceng ya temen-temen jangan sampai pendor ini harus kenceng ya temen-temen udah kalau bocor dari sini berarti itu silkaratnya minta ganti tapi kalau bocor dari sini berarti ininya gak benar pemasangannya gitu ini ini rada rada banyak ya temen-temen ini bisa dilihat disini kering ini langsung saya coba ini saya cobanya ini mau rada lama nih biarin nih biar ketawa nih hasilnya kayak gimana ya jadi biar temen-temen itu juga gak apa biar lebih yakin nih nih dari sini nih ini netes nih karena nih nutupnya gak rapat tuh ini dari atas ini ya tuh ini bisa dilihat ini airnya ini dari sini bukan dari bawah jadi saya akan lalu oke nah kita tarik nah tuh kan ini pada netes dari sini celap dulu nih biar ini biar nyakinin soalnya air ini dari atas takutnya dikira dari bawah nah ini kita lihat disini cek nih kalau disini basah udah pasti nih bocor ini airnya kebanyakan jadi coba saya akan kurangin ini saya ambil ikutnya dulu disini saya ambil wadah nih buat ngurangin airnya nih ini segini aja ini kebanyakan selap jadi pengatasannya nih biar yakin ya temen-temen tuh apanya disini kalau dia bocor itu bakal ketahuan disini bocor jadi di mesinnya juga ini saya molak ini tetesan tadi ya jadi putranya ini juga makin kenceng nih temen-temen awet nah kita coba lagi ini kita tutup ya ini ya bismillahirrahmanirrahim ini saya tes lama ya biar temen-temen diakin nih ini akhirnya pada netes nih dari sini tuh oke itu pada netes karena ini nya ini nggak rapet jadi selap dulu kita tarik cabut tuh disini aman ini enggak bocor sama sekali temen-temen Hai tuh jadi disini udah udah lancar Hai saya akan coba buang airnya jadi kalau yang belum yakin coba aja dulu karena ini kan saya nyerpis di punya orang bukan punya sendiri ini kalau kita lepas copot kita bersihin dulu nih jadi pisahnya ini ini udah duduk tuh udah lancar kayak gitu caranya ngetes ya tuh ini udah cakep banget udah bagus banget nih hasilnya seperti ini udah lancar udah enggak bakalan bocor ini terus pemakaiannya juga lebih awet Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton semoga video ini bisa lebih bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh